Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selamat dari upaya pembunuhan di lapangan golfnya di Florida dan seseorang yang berpotensi menjadi tersangka telah ditahan, sebut aparat keamanan AS. Insiden itu terjadi di Trump International Golf Club di West Palm Beach, Florida. Sosok penembak terlihat oleh agen-agen dinas rahasia yang bertugas sebagai pasukan pengamanan Presiden. Mereka bergerak lebih dulu di depan Trump di lapangan golf untuk melakukan pemeriksaan keamanan di lubang yang dituju mantan Presiden itu. Menurut pejabat keamanan, para agen biasanya berada satu lubang di depan Trump. Sheriff Rick Bradshaw dari Palm Beach County mengatakan penembak itu bersembunyi di semak-semak di tepi lapangan golf dekat lubang 5, 6, dan 7. Para agen melihat lara senapan menyembul dari semak-semak sekitar pukul 13, lebih 30 menit waktu setempat dan melepaskan tembakan ke arah Trump, kata sejumlah pejabat. Dia mengatakan dalam konferensi pers bahwa pria bersenjata itu berada di area semak-semak tempat dia bisa melihat kedua lubang. Biro Investigasi Federal atau EFBI mengatakan Trump berada 275 hingga 455 meter dari posisi senapan. Barisan semak-semak tebal di sepanjang Congres Avenue jalan di sebelah kanan pada gambar di bawah akan memberikan perlindungan bagi tersangka jika dia bersembunyi di sana. Dinas rahasia melakukan persis apa yang seharusnya dilakukan tambah berat saw.